Halo guys, pie kabar, balik lagi di segmen Bocor Impact. Kemarin merupakan hari yang luar biasa ya bagi kita para pemain Genshin Impact. Karena Hoyoverse akhirnya merilis semua anggota Fatui Heartbringers secara serentak. Wow, gila. Gue sampe kaget banget pas ada notifnya. Ternyata semuanya bener-bener dibocorin, kasih liat desain muka semua, gile-gile. Dan karena seluruh anggota Fatui Heartbringersnya sudah nongol, jadi kita sekarang sudah mulai bisa bahas leak-leak tentang mereka ya. Dan perlu kalian perhatikan leak-leak ini gue dapatkan dari para beta tester atau data miner di Twitter. Jadi ya ini belum 100% pasti benar, jadi ya tidak layak diperdebatkan ya. Tapi kalau ada yang gue salah dalam penyebutan mungkin kalian bisa bantu pembenaran di kolom komentar ya. Oke, jadi tanpa menunggu lebih lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasan tentang para Fatui Heartbringers. Oke, di awal video kita akan diperlihatkan dengan seorang gadis yang menyanyi di Peti Manti La Signora. Dan ini dia adalah Kolumbina, atau nickname-nya dia Dumslet kalau menurut bocoran. Dan dia adalah anggota Fatui peringkat ketiga ya. Dan yang menarik adalah Tartalia yang begitu gila dengan pertempuran dan dia pengen ngelawan anggota-anggota Fatui peringkat atas. Tapi dia merasa tidak berani melawan si Kolumbina ini. Dan ini membuat gue curiga, mungkin dia punya kemampuan spesial ya si Kolumbina ini. Dan karena dia suka menyanyi, mungkin saja kemampuan dia adalah memanipulasi suara ya, melalui indera pendengaran. Jadi ya tentu saja sehebat-hebatnya Tartalia tidak akan berani untuk ngelawan orang yang bisa memiliki kemampuan memanipulasi suara. Tapi tentunya ini baru teori gue ya, tidak mungkin 100% benar. Berikutnya kita akan ditunjukkan oleh seorang kakek-kakek yang bertumbuh pendek. Dan namanya adalah Pulcinella, dengan nickname-nya adalah The Rooster. Dan dia sudah diketahui adalah posisi 5 dari Fatui Harbingers ya. Dan kalau menurut trailer ini, sepertinya dia adalah seorang politisi di Cessna ya. Dan dia juga adalah orang yang merekrut Tartalia ya. Jadi dia yang membawa Tartalia untuk menjadi anggota Fatui Harbingers. Dan dia juga yang mengurus keluarga Tartalia, adik-adiknya Tartalia, selama Tartalia pergi dinas ke Lie. Berikutnya kita akan diperlihatkan tokoh berkacamata yang mirip banget sama Baizu. Semoga bukan Baizu ya. Dan dia adalah Pantalone, dengan nickname-nya adalah Regra Thor. Thor kalau kalian sudah main story quest-nya Ye Lan, itu sudah ada disebut ya di akhir episodenya. Dan dia adalah posisi 9 dari Fatui Harbingers. Dan dia adalah pebisnis handal yang kaya raya. Dan dia adalah anggota Fatui Harbingers terkaya. Bahkan ada gosip juga, dia adalah orang terkaya di Teifat. Artinya si Ningguang kalah kalau isu ini benar ya. Dan kemungkinan besar dia juga adalah boss dari Northland Bank yang ada di Lie itu ya, tempat kita bertemu Tartalia. Dan dipastikan juga dia tidak punya vision. Karena dia tidak punya vision itulah dia jadi terobsesi untuk menjadi kaya raya. Namun dia tetap merasa kekayaan itu tidak bisa melawan otoritas dari dewa ya, The Seven ya. Dan karena itu dia sangat membenci dewa dan akhirnya dia bergabung dengan Fatui Harbingers. Karena Fatui Harbingers memiliki misi untuk mengambil otoritas dewa. Berikutnya adalah seorang wanita yang menyelak pertengkaran antara Pulcinella dengan Pantalone. Dia adalah Arlecino dengan nickname-nya adalah The Servant. Dan dia diketahui adalah pengelola dari suatu panti asuhan yang ada di Snatch Naya. Untuk posisi dia di Fatui Harbingers tidak ada informasi. Tapi kalau lihat di desain sih, gue suka sih sama si cewek yang satu ini ya. Dia mirip-mirip Eula versi jahat ya. Berikutnya ada seorang gadis misterius yang duduk di tangan robot. Dia adalah Sandron dengan julukannya adalah The Puppet. Dia menurut bocoran adalah orang yang ilmuwan yang tergila-gila dengan penciptaan mesin-mesin robot ini ya. Tapi sebenarnya ada yang misterius kalau gue lihat dari orang ini. Karena bisa saja sosok cewek ini adalah pappetnya itu sendiri atau bonekanya itu sendiri. Jadi mungkin saja jiwa dia ada di robot itu ya. Jadi tubuh sesungguhnya adalah si robot dan yang tubuh wanita itu adalah bonekanya. Tapi tentu saja ini teori gue saja jadi belum tentu benar. Mengenai posisi dia di Fatui Harbingers juga tidak diketahui dia ada di posisi berapa. Lalu di sebelahnya ada Capitano dengan nickname-nya adalah The Captain. Kalau menurut bocoran dari pembicaraan Tartalia dia sudah pernah melihat Capitano ini bertarung dan katanya pertarungannya sangat luar biasa. Bahkan sehebat-hebatnya Tartalia dia tidak bisa menarik perhatian si Capitano ini. Artinya Capitano ini posisi kemampuan bertarungnya sangat tinggi ya. Dan menurut gue kemungkinan besar dia adalah posisi 2 di Fatui Harbingers. Tapi tentu saja ini adalah teori gue jadi ya belum tentu benar. Berikutnya adalah Dottore. Buat kalian yang baca komik Agenshin Impact kalian pasti tahu siapa Dottore ini. Dia adalah anggota Fatui Harbingers dengan julukan The Doctor. Dan dia pernah terlibat pertarungan dengan Diluc ya di Monstat. Dipastikan dia ada klon ya. Dia bisa menciptakan klon tubuhnya. Jadi dia sepertinya punya banyak tubuh dia kloning. Jadi ya kalau kalian lihat penampilan dia di komik sama di trailer yang terbaru ini sangat berbeda ya. Dan kalau kalian lihat di trailernya juga. Ini ada suara-suara yang dia bilang kalau tubuhnya terlihat sangat muda hari ini. Dan dia tersinggung. Artinya ya dia benar-benar memiliki klon atas tubuhnya ya. Tapi masih tidak diketahui apakah dia memiliki kemampuan untuk berpindah tubuh. Kalau dia memiliki kemampuan itu artinya dia tidak akan bisa tua. Karena bila tubuhnya menua dia tinggal pindah saja jiwanya ke tubuh yang lebih muda. Dan dia juga tidak diketahui posisi berapa di Fatui Harbingers. Yang terakhir dan yang paling misterius adalah Piero. Dengan julukan The Jester. Dia adalah ketua dari Fatui Harbingers. Dan dia ditunjuk langsung oleh Yang Mulia Saritsa untuk menjadi Fatui Harbingers yang pertama. Dan menurut Bocoran juga dia adalah orang yang merekrut Dottore, Partalone, Signora, dan Skaramouch. Dan yang paling misterius adalah dia memiliki mata yang mirip dengan Dainsleave dan juga memakai topeng itu juga ya. Jadi gue curiga. Dia adalah dari bangsa Kayenriah juga ya. Karena bangsa Kayenriah adalah bangsa yang sangat membenci otoritas dewa ya. Makanya bisa aja dia ada diangkat oleh si Saritsa untuk melawan dewa. Dan yang menarik apakah di ending cerita nanti dia akan mengkhianati Saritsa. Karena Saritsa itu kan juga salah satu anggota The Seven ya. Jadi dia dewa juga. Menarik untuk disimak sih akhir cerita dari Genshin Impact ini. Oke jadi sekian saja video Bocor Impact kali ini. Semoga informasi ini bisa menghibur dan bermanfaat. Akhir kata gue James undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ciao! Sub indo by broth3rmax